Aku tahu akan beruntung hari ini. Ternyata kosong. Satu hagi terakhir. Oh iya, ini dia. Tiket emas. Aku dapat jackpot. Aku kaya. Oh iya. Aku mencium bau kekayaan. Uang. Banyak uang. Jutaanku yang berharga. Ibu, lihat. Aku menang satu juta dolar. Hei nak, berikan pada ibu. Ibu kaya. Akhirnya, ibu tahu akan menjadi jutawan. Ibu, tapi ini milikku. Siapa yang kaya? Ibu. Sudahlah bu, cukup. Ibu hanya menyayangi uangku. Nak, tunggu dulu. Aku akan cari cara. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ini dia. Tas impian ibu. Ayolah nak, lihat. Kau tidak memperhatikan sesuatu? Pertunjukan yang menarik. Aku akan menyalakannya. Itu sangat kasar. Chad, lihat. Chad. Ayolah, lihat ini. Oh, temanku menelpon. Hei kau. Halo. Ayolah, Chad. Lihat tas impian ibu ini. Prada. Ini dia. Tepat di depan matamu. Episode baru? Ibu membuat makan siang untukmu. Coba lihat. Uh, ibu baik sekali. Hmm, rasanya enak sekali. Bagaimana dengan tas tangannya? Tunggu sebentar, ibu. Aku siapkan. Ini dia, ibu. Ini yang ibu butuhkan. Uh, Chad. Terima kasih. Akhirnya. Di mana? Apa? Inhaler? Untuk apa? Agar ibu tidak tersedak. Tarik nafas dalam-dalam, bu. Tetap tenang. Apa-apaan ini? Beli tas uang secara tunai jika ingin melihat ibumu lagi. Hmm. Ibu. Oh, tidak. Burger kotor. Waktu yang tidak tepat. Aku akan menyelamatkan ibuku. Tapi pertama-tama, aku ganti baju dulu. Aku butuh kaos bersih. Hmm. Ibu. Bukannya ibu diculik. Sayang. Jangan salah duga. Ibu suka kerajinan tangan. Sangat jelas. Kenapa ini terjadi pada aku? Baiklah. Aku harus sekolah. Hei, kalian. Anak-anak, kita belajar menghitung di papan tulis. Aku. Aku. Ayo, maju, Leo. Empat belas. Bagus untukmu. Itu jawaban yang tepat. Lanjut yang berikutnya. Aku. Aku. Bolehkah aku? Ayo, ke, ya. Bagus sekali. Itu benar. Bagus sekali. Chat, giliranmu sekarang. Ayo maju. Aku. Akhirnya. Ini soalmu. Apa? Kata sandi tabunganku. Tidak, tidak, tidak. Tidak memuaskan. Kau dapat nilai jelek lagi, sayang. Kita sudah membicarakannya, chat. Keberuntunganku. Ada yang melihat? Apa? Kemana perginya semua uangku? Apa aku dirampok? Selamat datang, kacamata detektor kebohongan. Kacamata kami akan membantumu mengetahui siapa pembohong. Sayang, gaun ini terlihat manis untukku. Ya, luar biasa. Keren sekali. Ayo kita coba dengan pendeteksi kebohongan. Katakan lagi. Hei, ada apa denganmu? Itu bohong besar. Kau tidak berbohong padaku lagi, sayang. Dan itu semua berkat kacamata pendeteksi kebohongan. Ya, aku membutuhkan ini. Tidak sabar untuk memesan. Segera diantar. Wah, dunia kebenaran adalah sesuatu yang lain. Aku suka interface ini. Hei, Bung. Ingin main demi uang? Tebak gelas mana yang berisi bola. Mudah. Taruhan dulu. Oke. Diacak. Jadi, di mana bolanya? Hei, ini membingungkan. Kacamatanya rusak. Beri aku jawabanku. Harus berpikir sebentar. Di sini. Tidak ada. Kau kalah. Kacamata ini mengecewakanku. Teman-teman, kalian tahu gelas mana yang ada bolanya? Beri komentar jawaban di bawah ya. Apa bola di gelas nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Hei, Ibu. Apa Ibu tahu kemana semua uang aku hilang? Ibu tidak tahu. Ibu bersumpah. Aku akan memeriksanya. Ayo, beritahu. Apa Ibu mengambil uang dari berangkas? Tidak, aku tidak. Aku melakukannya. Aku tidak. Jika aku melakukannya, terlalu banyak sinyal yang bertentangan. Kurasa iya. Tidak juga. Kau tahu? Hentikan. Aku cukup yakin Ibu dibalik uang yang dicuri. Katakan, di mana itu? Aku tahu segalanya. Boleh aku mengambil fotomu? Senyum. Dia membutakanku. Bu, Ibu di mana? Aku sangat lapar. Di mana semua makanannya? Aku bisa mati kelaparan. Ibu, jawab jujur. Apakah Ibu menyayangiku? Iya atau tidak? Iya, tentu saja. Ibu bangga padamu. Mari kita uji. Iya, iya, iya. Yang pasti mendekatlah. Ibu, aku juga menyayangimu. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Hmm, roti kecilku yang manis. Pilih aku. Jika aku terpilih sebagai presiden, kami akan menaikkan gaji dan turunkan pajak. Ya, tunggu sebentar. Itu bohong besar. Teman-teman, dia benar-benar pembohong. Jangan percaya itu. Apa? Beraninya kau. Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ini salah paham. Bu. Oh, tidak. Lari. Ini seru sekali. Aku bahkan tidak bisa. Ayo kita coba. Bu, kau tidak akan mengerti. Hei, Bu. Aneh sekali. Aku akan mati tertawa. Ibu. Baiklah, aku mengerti. Keluarkan senjata besar. Sekarang menelpon nenek. Lihat, aku hampir saja menelpon. Tidak, tunggu dulu. Kalau begitu, aku akan menelpon ayahmu. Aku berhenti. Berikan ponselmu. Itu bagus, nak. Lucu sekali. Ibu, kenapa dengan ibu? Aku menyayangimu, sayang. Ibu, aku akan memberikan semua uangku. Ibu, ibu bisa memiliki semuanya. Tetaplah bersamaku. Tidak. Bu. Aha. Tidak, tidak, tidak. Bukan itu masalahnya. Ibu mengambil uangku. Aku melihatnya. Tidak. Biarkan ibu menjelaskannya dari awal. Ibulah yang menyimpan cek emasnya. Ibu memberimu semua uang. Dan muncullah iklan ini. Untuk apa? Ini kejutan. Selamat ulang tahun. Ibu menyayangimu, nak. Apa? Jadi semuanya nyata. Ibu menyayangimu. Selamat ulang tahun. Aku juga menyayangi ibu. Anakku sayang. Ibu menyayangimu lebih dari semua uang di dunia ini. Aku telah memimpikannya. Aku punya adik laki-laki. Siapa yang pesan kopi? Pesananmu. Oh. Kenapa lama sekali? Kami sudah menunggu setengah jam lamanya. Jangan cemas. Akan aku bawakan. Jika kugunakan perutku sebagai nampan ketiga, aku bisa lakukan lebih cepat. Terima kasih. Layanan yang hebat. Selamat makan. Pelatih tidak ada di sini. Aku bisa makan waffle. Usaha yang bagus, Jake. Tidak boleh makan selama latihan. Ketahuan. Sekarang tidak ada yang melihatku. Keripik. Tidak kali ini, Jake. Sia lagi. Keberuntungan buatku. Aku suka keripik dan waffle. Jake, teruskan. Aku mengawasimu. Jenna, bawakan aku kopi. Ini kopinya, bos. Oh, maaf. Ups. Jangan minta maaf. Oh, tidak. Pahatan favoritmu. Aku minta maaf. Aku cerobos sekali. Ayo, jangan khawatir. Tarik napas. Buang. Relax. Ayo, Jenna. Istirahat. Hiu. Panggil petugas kebersihan. Sekarang. Aku datang, bos. Aku mau, hmm, wanita hamil lagi. Aku ingin menawarkan kau secangkir kopi. Kau pasti merasa lelah. Kau baik sekali. Terima kasih. Istirahatlah. Aku akan bersih-bersih. Hari yang luar biasa. Berhenti. Kau tidak bisa lari dari hukum. Cukup sudah. Aku tidak bisa. Oh, apaku akan melahirkan? Bisa aku bantu? Kau sudah membantu. Kena kau. Oh, tidak. Itu tadi bodoh sekali. Makanan penutupnya luar biasa. Ini butuh hiasan. Skittles pasti sempurna. Hmm, yum. Aku tidak bisa berhenti. Skittles ini terlalu enak. Aku akan makan ini juga. Orang-orang sudah menunggu. Tunggu dulu. Kembalikan. Kasar sekali. Kau baik-baik saja. Selamat. Mari lihat bayinya. Bayi pelangi. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jangan cemas, dokter. Itu Skittles. Aku suka sekali. Dan bayiku juga. Berhenti. Kau tidak perlu makan sebanyak itu. Kembalikan. Terserah kau saja. Aku masih punya beberapa. Yum. Dokter, tolong. Aku mengalami serangan panik lagi. Ih, ini kantungnya. Bernapaslah. Ini tidak membantu. Lupakan kantungnya. Kita coba pernapasan aktif. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Tidak berhasil. Tidak ada yang berhasil untukku. Ayolah. Selimut hangat tidak pernah mengecewakanku. Ceritakan semuanya. Semuanya sangat buruk. Tidak mungkin. Aku kasihan padamu. Aku juga mengalami masa sulit. Tetap tenang. Tarik. Lalu hembuskan. Bagaimana perasaanmu ketika itu terjadi? Aku kehilangan kendali. Dan semua jadi lebih buruk. Begitu rupanya. Sesi hari ini sudah selesai. Ini uangnya. Aku harus pergi. Sampai jumpa dokter. Berhasil. Kalian sudah menulis rumusnya. Sekarang gambar lingkaran. Ups. Itu bukan lingkaran. Aku tahu. Aku akan jiplak perutku. Sempurna. Semuanya lakukan hal yang sama ya. Apa? Sungguh? Kami tidak punya perut yang hamil. Aku setuju. Kalian tidak seberuntung itu. Kita mulai kelas geografinya. Ups. Globanya jatuh. Baiklah. Kita periksa PR kalian. Tunjukkan di mana lokasi Jepang. Hmm. Di sini. Benar. Bagus sekali. Spagetinnya luar biasa. Tapi masih ada yang kurang. Aku akan tambahkan garam. Bumbui sedikit. Dan sedikit lemon. Ikan pasti juga enak. Dan coklat lele di atasnya. Hmm. Luar biasa. Pelayan. Ini pesanannya. Pastamu. Ini menjijikan. Bawa kembali. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Aku yang akan memakan pasta enak ini. Oke. Oh. Aku menjatuhkan kotaknya. Kemana dia? Dia menghilang begitu saja. Hai. Kau butuh bantuan? Aku kehilangan sebuah kotak kecil. Itu dia. Di mana? Ini dia. Oh. Terima kasih. Ini karena aku sedang hamil. Tidak. Aku tidak bisa lakukan itu. Sayurannya sangat cantik. Tidak bisa kupotong begitu saja. Aku tahu. Aku akan sajikan seperti ini. Mereka pantas dapat itu. Pelayan. Ini pesananmu. Salad ala chef. Apa? Ini tidak terlihat seperti salad. Itu resep spesial kami. Eksklusif. Baiklah. Aku sudah kelaparan. Hentikan. Ada apa? Aku tidak akan biarkan sayuran ini mati. Kau kejam sekali. Sebaiknya aku ke kafe lain saja. Aku mengantuk sekali. Hai. Halo. Kukis yang enak. Aku harus mencobanya. Ini lezat. Apa yang kau lakukan? Jeruk. Aku butuh vitamin. Aku sedang hamil. Kau lihat? Oh. Masuk akal. Sekarang aku paham. Terima kasih sudah berbelanja dengan kami. Apa yang ada di keranjang kalian? Aku tidak suka ini. Tih. Beruntung sekali aku. Ini menjijikan. Itu makanan ikan. Ada pelanggan lagi di belakangku. Tidak ada lagi. Aku tidak suka itu. Tapi aku menyukai skittles. Bu. Aku mau sereal ini. Tidak sayang. Kalau begitu aku mau kue. Tidak. Kalau begitu aku akan mengamuk. Aku mau camilan. Aku mau camilan. Diam sayang. Hentikan. Oke. Aku akan membelikanmu sereal dan kue. Sekarang berhenti berteriak. Apa? Oke. Aku juga bisa. Bu. Bolehkah aku minta keripik? Tidak. Ibu tidak punya uang. Kalau begitu aku akan mengamuk. Aku ingin keripik. 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 Ada apa dengannya? Apa dia sakit? Dia gila. Itu tidak berhasil. Selamat ulang tahun, Ashley sayang. Kartu ini untukmu. Terima kasih. Sangat imut. Sayang. Tiup lilinnya dan buat permintaan. Aku harus memikirkannya. Kak. Kau terlalu lama memikirkannya. Ups. Terima kasih telah mencuri gunturku. Oh. Ternyata sangat lucu. Kami akan punya sesuatu untuk diingat. Berikan ponselmu. Kumohon. Tidak. Anak-anak, ibu membawakan kue untuk kalian. Selamat menikmati bayi kecilku. Dimana aku mulai? Apa? Wendy? Apa kau sudah memakan ini? Boleh aku minta kuemu? Tidak. Berbagi dengan adik perempuanmu. Sebaiknya kau tidak, Pop. Mulai sekarang jangan makan makanan manis. Dia alergi. Aku mengerti, dokter. Ini yang terjadi jika kau makan terlalu banyak. Ashley, bangun. Ayo jalan-jalan. Astaga, aku terlambat. Ya, aku akan segera ke sana. Ashley, bawa aku bersamamu. Tidak, kau tidak bisa. Aku akan segera ke sana. Ashley, bawa adikmu bersamamu. Itu akan menyenangkan. Ayolah, bu. Sayang, bagaimana dengan sebuah ciuman? Apa? Wendy? Aku juga mencintai muka. Tidak, Colin. Tunggu sebentar. Oh, tidak. Aku gagal dalam ujian. Sebuah F minus. Apa? Wendy? Kenapa kau bisa mendapatkan nilai yang begitu rendah? Seharusnya kau belajar. Kau pantas mendapatkannya, dasar anak jahat. Oh, sayang. Jangan menangis. Lihat apa yang ayah punya. Coklat favoritmu. Ini seharusnya B. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kami adalah pasukan pendukung Wendy. Kami akan menyelesaikannya dan pergi. Kita akan berbelanja dengan ibu. Sayang, pergi ke kamar pas. Kita akan membeli apapun yang kau mau. Oh, kau sangat cantik. Hey, Ashley. Halo. Apa yang harus kita beli untuk Wendy? Ibu? Keduanya? Itulah yang ibu pikirkan. Terima kasih, sayang. Aku akan bayar dengan tunai. Terima kasih. Ini semua hanya untuk Wendy. Aku akan mendapatkan baju ini, kumohon. Maaf, kasir ini sudah tutup. Hai, Ashley. Bagaimana kuliamu? Bu, aku lulus ujian. Aku mendapat diploma bola basket dan medali hadiah pertama. Dan piala siswa terbaik. Ibu sangat bangga padamu. Bu, lihat. Aku membuat pesawat. Ini untuk ibu. Oh, kau sangat berbakat. Ini medali origami. Kau adalah juaraku. Wow. Ibu, kau harus berbagi dengan adikmu. Dia sangat berbakat. Semuanya tuliskan pelajaran baru. Bagaimana ibu Messi menghabiskan musim panasnya? Sangat membosankan. Hai, Wendy. Semangat. Aku akan membuatmu bersenang-senang. Ada apa dengannya? Dia sangat aneh. Wendy, apa yang lucu? Itu tidak sopan. Tertawa lagi dan kau akan ke kantor kepala sekolah. Cukup. Keluar dari ruang kelas. Wow. Galak sekali. Siapa yang melempar kertas ini? Itu aneh. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Dah, ibu guru galak. Apa pintunya terbuka sendiri? Itu hantu kepala sekolah lama lagi. Aku butuh liburan. Hei, nak. Oper bolanya. Lemparkan ke sini. Aku akan melemparkan bolanya kering. Kau terlalu kecil untuk mencapai ring. Kau bisa apa? Kau kan bukan pemain basket. Oh, ya? Mari lihat siapa di antara kalian yang merupakan pemain basket sungguhan. Wendy, ayo tunjukkan pada mereka. Wow. Dia seperti Michael Jordan. Sayang, kau keren. Anak-anak pria bodoh. Sudah berakhir dengan Colin. Kenapa kau menangis? Begitu ya? Pacarmu. Halo, Colin. Aku harus membicarakan sesuatu denganmu. Membungkuklah. Ayo perbaiki rambutmu. Sekarang sudah sempurna. Aku senang kau datang. Ayo tos, Wendy. Selamat bersenang-senang. Anak-anak, kakiku. Lego di lantai lagi. Kumpulkan benda ini sekarang juga. Tidak, bu. Tidak, bu. Itu mainan Wendy. Tidak, itu milik Ashley. Aku tidak peduli. Ibu akan berikan kalian remote-nya dan pengontrol permainan saat semuanya sudah beres. Baik, pendek. Ayo buat legomu. Kak, main salon kecantikan yuk. Oh, tidak. Oh ya, kumohon. Tidak. Baiklah, biarkan aku merias wajahmu. Oke, lengket. Ayo mulai. Aku suka kepang. Saatnya untuk makeup. Oke, terima kasih. Ini dia, gadis paling bergaya yang pernah ada. Wendy dengan gaya rambut barunya dan Ashley dengan riasan barunya. Wow, mereka menakjubkan. Wow. Ini sebuah sensasi. Kau bahkan tidak bisa membayangkan. Apa itu? Oh, terserah. Hei, biarkan aku keluar. Seseorang. Bisakah kalian mendengarku? Apa? Apa itu, Wendy? Disinilah dia seharusnya berada. Meskipun dia pernah membantuku sekali dengan membawakan handuk. Oh, ya. Tapi itu lelucon. Tetap di sana. Ashley, jangan tinggalkan adik perempuanmu, ya. Oke, Bu. Ayo, pendek. Kau bebas. Sayang, ada apa dengan kamarmu? Bersihkan sekarang juga. Bersihkan saja jika itu mengganggu. Baiklah, bagaimana dengan ini? Ayo syuting TikTok jika kau membersihkan seluruh kamarmu dengan sangat cepat. Menjadi TikToker itu sulit. Bu, aku sudah membersihkan semuanya. Gadis yang baik kerja bagus. Ibu akan memberimu banyak like. Selamat ulang tahun, Ibu. Buat sebuah harapan. Terima kasih, sayang. Ini hadiah Ibu. Apa itu ya? Oh, kalung yang bagus. Pasti sangat mahal harganya. Apa itu? Selamat ulang tahun, Ibu. Aku membuat gambar khusus untuk Ibu. Oh, Wendy. Biar Ibu lihat. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Terima kasih, kau sangat baik. Aku akan memasangnya sekarang. Pindah, Archie. Hadiah Wendy akan ada di sini. Oke, aku datang. Aku akan sampai di sana dalam lima menit. Kau mau ke mana? Pertama, kau harus membersihkan kamarmu. Ayo cepatlah. Aku akan di sini untuk waktu yang lama. Ayo bersih-bersih dengan cepat. Semua barang di lemari. Selesai. Ini tsunami mainan. Ashley, kau pikir ini bersih ya? Phew. Sekolah itu membosankan. Saatnya syuting TikTok baru. Wendy, kau membuang-buang waktumu untuk TikTok yang tidak berguna lagi. Cepat kerjakan PR-mu. Ibu, TikTok adalah sahabatku. Wendy, kita semua sekarang bersaudara ya. Itu saudari perempuan yang baru? Lepaskan tanganmu. Aku yakin kalian akan akur. Apa? Masalah umum menyatukan orang-orang. Bersama terima kasih. Bersama terima kasih. Terima kasih.